Tuan Ning, selain menjadi rumah harta karun, hal yang paling berharga di ruang alkimia macan putih adalah kelompok alkemis di luar. Mereka adalah alkemis lokal yang kekaisaran macan putih telah menghabiskan banyak uang untuk mengolahnya. Biasanya, kami berempat mengelola Grandmaster Alkemis, dan Grandmaster Alkemis mengelola alkemis dan alkemis di bawah mereka. Namun, saya jarang memperhatikan hal-hal ini, jadi jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakan mereka bertiga. Si Duanjin menunjuk ke tiga Grandmaster Alkemis lainnya dan berkata. Mereka bertiga buru-buru menunjukkan senyum menyanjung kepada Ningki dan kemudian memperkenalkan diri. Dari kiri ke kanan adalah Si Nengzu, Gai, dan Yan Senghan. Mereka semua adalah Dohuang bintang empat. Tuan Ning, masih ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu. Melihat mereka bertiga lebih menghormati Ningki daripada sebelumnya, ekspresi si Duanjin tidak terlihat bagus. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan berbalik untuk pergi. Ningki tersenyum saat dia melihatnya pergi. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melirik Si Nengzu dan berkata, berapa banyak pil yang telah kamu bagikan ke kediaman putri ke sembilan. Mata sang putri nakal menjadi cerah. Dia sudah tahu apa yang akan dilakukan Ningki. Tatapan Wumaji terhadap Ningki menjadi sangat lembut lagi. Dia sedikit malu karena dia salah paham terhadap Ningki. Sebelum Si Nengzu dapat menjawab, Yang Senghan segera berkata, melapor kepada Tuan Ning, sebelumnya, karena Tuan Si, pil obat yang dibagikan ke rumah putri ke sembilan hanya 500 pil obat tingkat kuning, 300 pil obat tingkat mendalam, dan 300 pil obat tingkat dalam. 10 pil obat tingkat bumi setiap bulan. Tidak ada batasan untuk jenis pil obat, tetapi biasanya pil peremajaan tingkat bumi. Pil peremajaan kelas bumi. Sudut mulut Jiangtai melengkung membentuk senyuman mengejek. Pil ini bisa dibeli di balai 100 jamu kerajaan kintang, belum lagi kerajaan macan putih. Meskipun itu kelas bumi, fungsinya sangat sederhana, dan nilainya jauh lebih rendah daripada pil sembilan tulang transformasi kelas kuning manapun. Ya, ya, ini semua adalah perintah Guru Si. Kami tidak tahan lagi, tetapi Guru Si adalah aju dan terpercaya selir suci. Di bawah kekuasaannya, kami tidak dapat melakukan apapun. Si Nengzu memelototi Yan Senghan dan berkata kepada Ningki dengan wajah penuh kemarahan, seolah-olah dia sedang memprotes putri nakal. Saya pikir ada kebutuhan untuk menyesuaikan jumlah pil yang dimiliki Istana Putri ke-9. Kita harus mengubahnya menjadi 5.000 pil obat tingkat kuning, 3.000 pil obat mistik, dan 100 pil obat tingkat bumi. Gai yang selama ini diam, tiba-tiba berkata. Begitu dia mengatakan ini, bahkan Ningki terkejut dan menatapnya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba menambah kuota 10 kali lipat. Meskipun Ningki punya niat, dia hanya berencana meningkatkannya 2 atau 3 kali lipat. Dia tidak menyangka orang ini lebih kejam darinya. Putri nakal itu sangat gembira. Dia memandang Gai dan mengangguk, Tuan G, Anda benar. Saya tidak menyangka akan ada Grandmaster Alkimia yang begitu jujur di Lab Alkimia Macan Putih. Jika Ningki bukan lagi murid utama, saya akan melakukannya merekomendasikanmu. Terima kasih, Putri ke-9. Gai sangat gembira saat mendengar ini. Dia dengan cepat membungkuk dalam-dalam pada Putri nakal itu. Si Nengzu dan Yan Senghan saling memandang dan melihat sedikit penyesalan di mata masing-masing. Mereka tidak langsung mengerti maksud Ningki, itulah sebabnya Gai lebih unggul. Ayo, Tuan G, mari kita bahas arah pengembangan Lab Alkimia Macan Putih di masa depan. Pil obat apa yang harus kita sempurnakan selanjutnya? Dan para Alchemy Grandmaster itu, tolong perkenalkan mereka pada aku. Ningki menarik lengan baju Gai dan berjalan keluar dari gudang harta karun dengan intim. Tentu-tentu. Gai tersenyum dan segera berdiskusi dengan Ningki dengan suara rendah. Si Nengzu dan Yan Senghan hanya bisa mengikuti di belakang dengan wajah pucat. Putri nakal tersenyum pada Wu Maji dan berkata, lihat, Ningki tidak mengecewakanku. Kamu tidak percaya padanya sebelumnya, tapi sekarang kamu tahu bahwa pandanganmu ke depan tidak sebaik milikku. Saya kupet. Saya tidak sebaik yang mulia. Wu Maji berkata yakin. He he, setelah meningkatkan kuota sepuluh kali lipat, budidaya Deng San juga memiliki peluang untuk meningkat. Baiklah, saya akan merekrut lebih banyak bawahan dan pelayan. Saya ingin mereka tahu bahwa pemilik lab alkimia macan putih saat ini adalah yang kesembilan. Putri kerajaan kita, White Sky Cicada. Putri nakal itu meletakkan tangannya di pinggulnya dan tertawa bangga. Putri, dan selir suci. Wu Maji mengingatkannya dengan suara rendah. Saat memikirkan selir suci, putri nakal itu sangat tidak senang. Tiba-tiba, dia teringat bahwa Ningki belum memberitahunya alasan mengapa dia diselamatkan. Sekarang Ningki bertanggung jawab atas lab alkimia macan putih, dan selir suci sebenarnya bertanggung jawab atas lab alkimia macan putih. Mungkinkah dia menyukai Ningki? Tidak, aku tidak bisa membiarkan penyihir tua itu lolos begitu saja. Putri nakal itu berpikir dalam hati. Dia bergegas menyusul Ningki, siap menanyakan hal itu kepadanya. Anda telah mendengar. Apa yang kamu dengar? Kepala lab alkimia macan putih telah berubah. Bagaimana mungkin? Itu benar, aku punya kekasih yang seorang alkemis. Dia memberitahuku secara pribadi. Kudengar pemimpin saat ini adalah orang yang membawa putri kesembilan keluar dari istana dingin kemarin. Kekasih putri kesembilan. Beberapa pelayan istana berkumpul dan mengobrol dengan suara pelan saat mereka ada waktu luang. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara dingin terdengar dari belakang. Para pelayan istana terkejut. Mereka berbalik dan buru-buru membungkuk. Salam, putri ketiga. Putri ketiga memandang mereka dengan dingin. Jika kamu punya waktu luang, kenapa kamu tidak pergi ke ruang cuci? Ah, putri ketiga, kami tahu kami salah. Mohon maafkan kami. Begitu mereka mendengar kata, ruang cuci, wajah para pelayan istana dipenuhi ketakutan. Mereka buru-buru berlutut dan memohon ampun. Kakak ketiga, kamu tidak perlu melampiaskan amarahmu pada mereka. Apa yang diketahui para pelayan istana ini? Pangeran ke-13, Bai Hao, perlahan berjalan dari jauh dengan senyuman di wajahnya. Para pelayan istana tercengang. Mereka tidak menyangka pangeran ke-13, yang selalu kejam, akan membela mereka. Putri ketiga memandang Bai Hao dan berkata dengan dingin, Saudara ke-13, bukankah kamu yang paling marah? Pernahkah kamu mendengarnya? Bulan ini, persediaan pil di kediamanku telah berkurang sebesar 70%. 70% penuh. Dia tersenyum pahit. Tahukah Anda apa artinya ini? Kakak ketiga, kamu tidak perlu khawatir. Kakak ke-13 punya rencana cemerlang. Kakak ketiga, silakan datang ke rumahku. Jika aku tidak bisa membantu kakak ketiga melampiaskan amarahnya, maka aku akan mengambil bagian pilnya. Bai Hao tersenyum. Putri ketiga tampak curiga. Rencana apa yang kamu punya? Senyuman misterius muncul di wajah Bai Hao. Lalu dia memandangi pelayan istana dan tersenyum jahat. Kalian semua, kembalilah ke mansion bersamaku. Ah. Ketika para pelayan istana mendengar ini, ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Kembali bersama Bai Hao tidak lebih baik daripada dibuang ke ruang cuci. Mereka memandang putri ketiga untuk meminta bantuan. Putri ketiga mendengus dan mengabaikan mereka. Dengan kuali ini, saya akan dapat mencapai kesuksesan awal dalam teknik kultivasi saya. 252. Saat tujuh atau delapan anggota keluarga kekaisaran sedang mendiskusikan cara menangani Ningki, Liu Yuanhao mengetuk pintu kediaman putri ke sembilan. Siapa kamu? Ada urusan apa denganku? Lin Qiang, yang sebagian besar sudah pulih dari luka-lukanya, sedang bertugas hari ini. Dia mengamati Liu Yuanhao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Liu Yuanhao buru-buru tersenyum. Saya Liu Yuanhao, sensor kekaisaran peringkat 5 dari sensor kekaisaran. Saya ingin bertemu Guru Ningki. Kamu ingin bertemu Tuan Ning. Sayangnya, dia memasuki istana untuk menemui selir sage. Kata Lin Qiang. Selir sage. Liu Yuanhao berhenti sejenak, lalu tersenyum lebar. Kalau begitu aku akan menunggu di pintu. Kamu bisa melakukan. Yah, kamu harus masuk dan menunggu. Lin Qiang mengerutkan kening saat melihat sikap baik Liu Yuanhao. Hanya ada dua alasan ingin bertemu Ningki. Yang pertama adalah meminta Ningki untuk memurnikan pil. Yang kedua adalah mengirim anak-anak mereka ke lab alkimia macan putih. Pada saat ini, Ningki muncul di belakang mereka entah dari mana. Lin Qiang, ini. Ningki memandang Liu Yuanhao dengan rasa ingin tahu. Sekte pembunuh darah, Liu Yuanhao. Level, Raja Pejuang Bintang 3. Metode budidaya, koagulasi darah mistik atas. Keterampilan bela diri, pedang dingin tingkat tinggi-tingkat tertinggi. Poin kesehatan, 128000. Sekte pembunuh darah telah menemukan jalannya ke sini. Tapi kesehatan orang ini sangat tinggi. Apakah dia punya harta karun? Kejutan melintas di mata Ningki saat dia menatap Liu Yuanhao dengan tatapan berapi-api. Tuan Ning, kamu kembali. Ini adalah sensor kekaisaran peringkat 5, Liu Yuanhao. Dia bilang dia punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Kata Lin Qiang. Sensor kekaisaran peringkat 5. Oh, Tuan Liu, ada urusan apa dengan saya? Ningki berkata sambil tersenyum. Tuan Ning, Anda terlalu sopan. Panggil saja saya Liu Yuanhao. Tuan Liu tidak berharga di depan Anda. Liu Yuanhao tersenyum lebar. Ayo, ayo, jangan hanya berdiri di sana. Masuk dan bicara. Ningki dengan antusias menarik lengannya dan langsung menarik Liu Yuanhao ke istana putri. Liu Yuanhao tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Ningki begitu hangat padanya. Mungkinkah dia menyukai laki-laki? Bahkan Lin Qiang pun sedikit bingung. Mungkinkah Liu Yuanhao memiliki latar belakang yang kuat? Kalau tidak, mengapa Grandmaster Ning begitu antusias terhadapnya? Ketika mereka tiba di ruang tamu, Ningki tersenyum pada Liu Yuanhao dan berkata, Tuan Liu, Anda dapat berbicara sekarang. Liu Yuanhao merasa tatapan Ningki agak aneh, seolah-olah dia terus-menerus menilai dirinya. Dia hampir lupa apa yang telah dia siapkan untuk dikatakan. Setelah menenangkan diri sejenak, Liu Yuanhao membuka mulutnya dan berkata, Seperti ini. Kudengar kamu sekarang bertanggung jawab atas ruang alkimia macan putih. Grandmaster Ning pasti adalah Grandmaster alkimia yang lebih hebat daripada si Duanjin. Aku memiliki rumput roh yang diturunkan di keluargaku. Konon rumput roh ini berasal dari makam naga. Aku ingin meminta Grandmaster Ning untuk melihat asal-usul rumput roh ini. Jika ada nilainya, saya bersedia memberikannya kepada Grandmaster Ning. Tuan Liu, mengapa Anda tidak mengundang si Duanjin dan yang lainnya untuk menilai rumput roh Anda? Ningki tersenyum tipis. Sejujurnya, aku pernah menyinggung si Duanjin sebelumnya, jadi tidak ada Master Alkimia di ruang alkimia macan putih yang bersedia memeriksanya untukku. Setelah Master Alkimia lainnya mendengar hal ini, mereka tidak berani melakukan apapun padaku, jadi saya hanya bisa menunggu sampai sekarang. Saya mendengar bahwa si Duanjin dikalahkan oleh Grandmaster Ning, yang benar-benar memuaskan. Jika rumput roh yang diturunkan di keluarga saya memiliki nilai, saya akan memberikannya kepada Grandmaster Ning sebagai hadiah ucapan selamat. Bagaimana menurut Anda? Kata Liu Yuanhao. Pertama, dia mengatakan bahwa dia memiliki dendam terhadap si Duanjin, yang selaras denganku. Kemudian, dia menggunakan dua kata, makam naga, untuk membangkitkan keserakahanku. Orang ini mencoba menipuku. Baiklah, biarkan aku melihat apa yang kamu lakukan. Angkat lengan bajumu. Ningki tertawa dalam hatinya dan berkata kepada Liu Yuanhao, begitu. Kalau begitu, tolong keluarkan rumput rohmu. Aku akan membantumu melihatnya. Ini. Wajah Liu Yuanhao menunjukkan ekspresi canggung saat dia dengan ragu-ragu berkata, rumput roh itu saat ini sedang dipelihara di halaman belakang halaman rumahku. Ia telah meninggalkan tanah sebelumnya, tetapi dua daunnya langsung layu. Aku tidak berani menyentuhnya lagi. Mungkinkah Grandmaster Ning ikut dengan saya? Rumahku tidak jauh, hanya di sudut jalan ini. Kalau begitu, ayo pergi. Ningki berkata dengan lugas. Wajah Liu Yuanhao menunjukkan sedikit kegembiraan. Terima kasih, Grandmaster Ning. Ningki mengikuti Liu Yuanhao keluar dari istana putri. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan halaman kecil Liu Yuanhao. Saat dia memasuki halaman bersama Liu Yuanhao, dua sosok tiba-tiba muncul tidak jauh dari situ. Selir suci sebenarnya meminta kami berdua untuk mengikuti Ningki. Dia benar-benar menganggapnya terlalu tinggi. Fang Qin berkata dengan tidak puas. Fang Su berkata dengan suara rendah, dia dapat menyempurnakan pil langkah mendalam tingkat rendah, dan dia juga dapat menyempurnakan pil tulang sembilan transformasi langkah mendalam tingkat tinggi. Bahkan di klan Fang kami, kami tidak memilikinya seorang alkemis. Wajar jika selir suci meminta kita untuk mengawasinya. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu, jika kita juga dapat menemukan dua botol esensi darah klan naga dan membiarkan dia memurnikan dua pil penenang kecantikan, bukankah kita juga bisa awet muda selamanya? Mendengar ini, Fang Qin sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara rendah, tidak mudah untuk menemukan esensi darah klan naga peringkat tujuh, tetapi jika ada kesempatan untuk pergi ke kekaisaran sembilan negara, adalah mungkin untuk membeli naga. Esensi darah klan dari pasar gelap. Sekarang selir suci telah kembali ke keluarga Fang, dia akan memberikan pil penenang kecantikan kepada kedua leluhur. Setelah mereka meminumnya, selir suci pasti akan dapat membawa kembali beberapa botol esensi darah klan naga. Mungkin kita juga akan mendapat bagiannya. Fang Su berkata penuh harap. Itu benar. Ada sedikit kegembiraan di mata Fang Qin. Memasuki halaman, Ning Ki pertama kali melihat seorang lelaki tua sedang menyeram bunga dan tanaman di dekat dinding. Dia tidak bereaksi sama sekali seolah dia tidak melihat Ning Ki dan Liu Yuan Hao. Tuan Liu, di mana rumput roh keluargamu? Sedikit keraguan melintas di wajah Ning Ki. Liu Yuan Hao tersenyum, ada di halaman belakang. Grandmaster Ning, silakan ikuti saya. Saat dia berbicara, dia membawa Ning Ki ke halaman belakang. Di sini, tidak ada aura rumput roh apapun. Sebaliknya, ada seseorang yang membelakangi keduanya. Setelah mendengar langkah kaki mereka, dia perlahan menoleh dan menatap Ning Ki. Markis pembunuh naga, aku sudah lama mencarimu. Sosok Liu Yuan Hao melintas dan dia tiba di sisi pedang tanpa darah. Dia memandang Ning Ki dengan nada meminta maaf. Siapa kamu, Tuan Liu, apa maksudnya ini? Ning Ki bertanya dengan bingung. Siapa saya? Apakah kamu ingat Buti Yi dan yang lainnya? Pedang tak berdarah dengan mengejek memandang Ning Ki. Kamu tidak hanya membunuh Qi Yuan Li, tapi kamu juga membunuh enam tetua tingkat kaisar dari sekte pembantaian darahku. Bahkan jika kamu dipenjara selama seratus tahun, kamu tetap tidak akan bisa menebus dirimu sendiri. Oh, jadi Anda berasal dari sekte pembantaian darah. Tuan Liu, saya tidak menyangka bahwa sebagai pejabat kelas 5, Anda akan berkolusi dengan sekte pembantaian darah dan bahkan menipu saya di sini. Apakah Anda benar-benar tidak takut dihukum oleh atasanmu? 253. Grandmaster Ning, kamu telah membunuh begitu banyak tetua sekte pembantaian darahku, jadi kamu tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini hari ini. Awalnya aku ingin memancingmu keluar dari ibu kota kekaisaran, tapi setelah aku mengetahui bahwa kamu menjadi murid utama ruang alkimia macan putih, aku tahu itu tidak akan semudah itu. Anda pasti akan membawa banyak pengikut ketika Anda meninggalkan kota, jadi saya hanya bisa membunuh Anda di sini. Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk tidak menyinggung sekte pembantaian darah. Liu Yuanhao menghela nafas dan berkata, Kamu punya pilihan lain. Jika kamu menyerahkan artefak pertempuranmu, aku akan memberimu kematian cepat. Jika tidak, sekte pembantai darah memiliki seratus delapan cara untuk membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pedang tanpa darah berkata dengan dingin, Beri aku kematian yang cepat. Apakah saya harus berterima kasih atas kebaikan Anda? Ningki mengungkapkan ekspresi mengejek. Dia tersenyum dan berkata, Sebenarnya sejak awal, saya sudah tahu bahwa Liu Yuanhao adalah seseorang dari sekte pembantaian darah. Bagaimana mungkin? Wajah Liu Yuanhao menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun kultivasi saya rendah, saya dapat menjamin bahwa saya tidak pernah mengungkapkan identitas saya di ibu kota kekaisaran. Tidak mungkin bagi Anda untuk mengetahui bahwa saya adalah seseorang dari sekte pembantaian darah. Jika kamu tahu dia berasal dari sekte pembantaian darah dan masih berani mengikutiku, maka aku tidak tahu apakah aku harus menyebutmu sombong atau bodoh. Pedang tanpa darah mencibir saat dia berkata, Jangan lupa, ini adalah kerajaan macan putih. Apa menurutmu aku akan takut dengan sekte pembantaian darahmu? Ningki tersenyum tipis. Sayang sekali, saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jangan bicara omong kosong apapun. Jika kamu tidak berencana menyerahkan artefak pertempuranmu, maka aku hanya bisa membunuhmu dan mencarinya sendiri. Niat membunuh yang kuat dilepaskan dari tubuh pedang tanpa darah. Ningki segera berteriak, Mengapa kamu belum muncul? Jika sesuatu terjadi padaku, bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada selir suci langit dingin? Ada orang yang mengikutinya. Liu Yuanhao terkejut. Jejak ketakutan muncul di matanya. Pelayan lamanya langsung muncul di sisinya. Dengan waspada melihat sekeliling. Pada saat ini, pedang tanpa darah mendongak dengan tajam. Dia bisa melihat dua sosok anggun berdiri di dinding halaman. Saya tidak bisa melihat melalui kultifasi mereka. Mungkinkah mereka, seorang douzong? Hati pedang tak berdarah sedang kacau. Dia mengatupkan giginya dan menyerang Ningki. Beraninya kamu. Fangkin dengan dingin mendengus. Auranya langsung terkunci pada pedang tanpa darah. Saat ini, telapak tangannya berjarak beberapa sentimeter dari dada Ningki, tapi dia tidak bisa lagi menyentuhnya. Ini karena dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Dalam sekejap, kedua wanita itu muncul di samping Ningki. Ningki tersenyum. Ketiga orang ini berasal dari sekte pembantaian darah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa mata-mata dari sekte pembantaian darah bisa menjadi pejabat tingkat lima di Istana Kekaisaran. Mereka bahkan ingin membunuh saya, kepala lokakarya alkimia macan putih. Bagaimana caranya? Menurutmu kita harus menghadapinya. Fangkin melirik Ningki. Dia dengan dingin mendengus dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia berjalan di depan pedang tak berdarah dan mencibir. Kamu melihat kami dan kamu masih ingin menyerang kami. Betapa beraninya kamu. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh dantian pedang tanpa darah. Dengan suara letupan, kulit pedang tanpa darah langsung layu. Rambut hitam legamnya mulai memutih dengan kecepatan yang terlihat, dan kulit kencangnya mulai mengendur. Dalam sekejap, ia tampak berusia 30-40 tahun. Dari penampilan mudanya, dia telah menjadi seorang lelaki tua. Kamu, kamu menghancurkan kultifasiku. Pedang tanpa darah dengan putus asa menatap Fangkin. Jauh di dalam matanya, ada sedikit keterkejutan, kengganan, dan kebencian. Liu Yuanhao dan lelaki tua itu berdiri di tempatnya, tidak berani bergerak. Kulit mereka tidak jauh lebih baik. Melihat Dohuang Bintang Sembilan yang bermartabat dan bermartabat seperti pedang tanpa darah yang budidayanya terbuang sia-sia, mereka takut bahwa mereka akan menjadi yang berikutnya. Fangkin adalah kakak perempuanmu. Sikapnya sama sekali tidak baik. Ningki mengeluh kepada Fangsu. Fangsu mengedipkan matanya yang besar. Dia jelas tidak mengira dia akan mengatakan ini. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Fangkin melirik Ningki dan dengan dingin mendengus, mereka adalah musuhmu. Aku sudah menangani mereka. Adapun bagaimana kamu ingin menghadapinya, itu terserah kamu. Ningki tersenyum sambil berjalan di depan pedang tanpa darah. Dia memandangnya dari atas ke bawah dan berkata, bagaimana? Bukankah aku sudah bilang bahwa kamu tidak boleh main-main di kerajaan macan putih? Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah pencuri. Kamu menang. Bunuh aku. Setelah kehilangan budidaya selama seratus tahun, pedang tanpa darah tidak lagi memiliki keinginan untuk terus hidup. Membunuhmu. Siapa yang akan membantuku menyampaikan pesan ke sekte pembantaian darah? Bantu saya menyampaikan pesan kepada leluhur tua Anda. Jika dia memiliki gerakan lain, silakan gunakan. Aku, Ningki, akan mengambil semuanya. Ningki tersenyum. Kamu tidak akan membunuhku. Pedang tanpa darah tercengang. Cepat dan matikan. Ningki melambaikan tangannya seolah sedang mengusir lalat. Huh. Pedang tanpa darah dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Dia ingin terbang, tetapi ketika dia ingat bahwa dia telah kehilangan semua kultifasinya, kulitnya menjadi lebih tua. Dia berbalik dan berjalan pergi, selangkah demi selangkah. Liu Yuanhao menghela nafas lega. Meskipun dia sedikit gugup, jika Ningki tidak membunuh pedang tanpa darah, maka dia juga harus melepaskannya, bukan? Adapun kalian berdua. Ningki memandang Liu Yuanhao dan pelayan lamanya, senyum cemerlang di wajahnya. Aku meminta kedua kangen itu membantuku membawa mereka ke Istana Putri. Apa, apa yang ingin dia lakukan? Liu Yuanhao mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ia langsung berkata, Grandmaster Ning, orang rendahan ini mempunyai mata namun gagal mengenali Gunung Tai. Saya telah menyinggung perasaan Anda. Jika Anda membiarkan orang rendahan ini pergi, maka saya akan berterima kasih selamanya. Jangan takut, Tuan Liu. Saya hanya ingin mengundang Anda ke Istana Putri sebagai tamu. Saya tidak punya niat lain. Jika Anda mau, maka Anda boleh pergi. Tidak perlu repot dengan dua kesalahan itu. Ningki tersenyum. Tamu. Liu Yuanhao mengatupkan giginya. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, kami akan pergi bersamamu. Dalam situasi saat ini, tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Karena Ningki sangat sopan dan tidak menyerang mereka, Liu Yuanhao hanya bisa bertaruh dalam hal ini. Ningki, selir suci telah memerintahkan agar kamu tidak meninggalkan kota selama dia kembali. Karena kamu tahu bahwa kami mengikutimu, maka kamu harus tahu bahwa kamu tidak dapat lepas dari pandangan kami. Fang Qin berkata dengan dingin. Setelah berbicara, sosoknya perlahan menghilang. Bersama dengan Fang Xu, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Teknik melarikan diri dari Kerajaan Matahari Merah. Tidak, itu seharusnya menjadi tabir asap. Ningki diam-diam berkata di dalam hatinya. Istana Putri. Pelayan Liu Yuanhao dijaga oleh Deng San. Sekarang, hanya Liu Yuanhao dan Ningki yang tersisa saling berhadapan. Melihat Ningki hanyalah puncak Dou Ling, hati Liu Yuanhao mulai bergetar. Pada jarak sedekat itu, jika aku tiba-tiba menyerang, aku pasti bisa membunuhnya. Tapi aku juga tidak bisa lepas dari tempat ini. Lupakan saja, tidak ada gunanya kehilangan nyawaku demi sekte pembantaian darah. Tubuh Liu Yuanhao menjadi rileks saat memikirkan hal ini. Grandmaster Ning, apakah Anda punya instruksi untuk saya? Liu Yuanhao menangkupkan kedua tangannya dan bertanya. Dia tahu bahwa Ningki pasti punya motif untuk menahannya di sini sendirian. 254. Dou Senjata. Wajah Liu Yuanhao menunjukkan sedikit keraguan. Dia menggerakkan telapak tangannya dan belati sepanjang satu kaki muncul di telapak tangannya. Itu memancarkan aura senjata Dou Level Suan kelas atas. Tuan Ning, apakah kamu menginginkan ini? Dia dengan ragu-ragu menyerahkan belati itu kepada Ningki. Ningki mengulurkan tangan dan mengambilnya. Setelah melihat sekilas atributnya, dia memasukkan belati ke dalam tas luar angkasa dan berkata sambil tersenyum tipis, juga keluarkan. Ini, aku tidak akan menyembunyikannya dari Tuan Ning. Aku hanya punya senjata Dou yang satu ini. Liu Yuanhao tersenyum. Ningki melirik HP-nya dan berkata sambil tersenyum rendah, Bagaimana kalau begini, saya akan menghancurkan kultifasi Anda terlebih dahulu dan kemudian kita bisa berdiskusi perlahan. Bagaimana menurut Anda? Tuan Ning, saya benar-benar tidak memiliki senjata Dou. Itu akan tetap sama bahkan jika Anda membunuh saya. Liu Yuanhao berkata dengan wajah sedih. Oh, lalu kenapa aku merasa darah di tubuhmu begitu kental sehingga Dou Huang biasa pun tidak bisa membandingkannya. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Ningki mencibir. Liu Yuanhao menatap kosong sejenak, lalu tiba-tiba menyadari mengapa Ningki memintanya untuk tinggal sendirian. Dia buru-buru berkata, Sejujurnya, ketika saya berusia 13 tahun, saya tersesat ke hutan tanpa batas. Saya masih muda dan bodoh, dan tidak tahu betapa menakutkannya binatang iblis itu. Saya berkeliaran, dan secara tidak sengaja memasuki sebuah tempat misterius. Tempat itu, ada pohon buah-buahan dengan 7 atau 8 buah merah tumbuh di atasnya. Saya lapar, jadi saya makan semuanya. Kemudian, saya pergi dalam keadaan linglung. Kemudian, saya ditemukan oleh penatua dari sekte pembantaian darah, dan dibawa kembali ke sekte untuk berkultivasi. Setelah berkultivasi, saya menemukan bahwa qi dan darah saya jauh lebih padat daripada tingkat kultivasi yang sama. Baru kemudian saya tahu itu pasti karena buah-buahan itu. Setelah jeda, Liu Yuanhao melanjutkan, kemudian, saya pergi ke hutan yang luas lagi tetapi tidak pernah bisa memasuki tempat itu. Ningki diam-diam menatapnya. Setelah beberapa saat, kulit kepala Liu Yuanhao menjadi mati rasa. Dia takut Ningki tidak akan mempercayainya. Sistem, apakah ada cara untuk menentukan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Ningki bertanya dalam hatinya. Jimat deteksi karakter, tingkat kuning tingkat rendah dapat menentukan kebenaran. Sistem diminta. Karakter melihat Jimat. Ningki melihatnya dan menemukan bahwa harganya hanya 100 koin pembunuh naga. Dia segera membelinya dan menepuk-nepuk tubuh Liu Yuanhao. Cahaya kemasan menyala dan langsung memasuki tubuh Liu Yuanhao. Dia terkejut dan segera mengedarkan douqi di tubuhnya, namun dia tidak menemukan ada yang salah. Dia memandang Ningki dengan bingung dan berkata, Tuan Ning, apa yang kamu lakukan? Ulangi apa yang baru saja kamu katakan padaku? Ningki tersenyum. Liu Yuanhao buru-buru mengulanginya. Pada akhirnya, tidak ada perubahan pada tubuhnya, jadi Ningki tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Bawalah pelayanmu dan pergilah. Ah! Liu Yuanhao tertegun sejenak, lalu dia bertanya dengan ragu-ragu, Maukah kamu melepaskanku? Kamu tidak akan pergi. Apakah kamu ingin tinggal untuk makan malam? Ningki bertanya. Ini? Orang rendahan ini akan segera pergi. Segera pergi. Terima kasih banyak atas belas kasihan Grandmaster Ning. Liu Yuanhao sangat gembira. Bukan saja dia tidak disiksa, budidayanya juga tidak dilumpuhkan. Dia bisa pergi begitu saja. Ini hanyalah sebuah berkah bagi leluhurnya. Tapi ketika dia sampai di pintu, teriakan dingin Ningki terdengar lagi. Tunggu. Apakah dia menarik kembali kata-katanya? Sosok Liu Yuanhao berhenti, berbalik dengan susah payah, dan menatap Ningki. Di mana hutan yang luas itu? Jika Anda tidak memberitahu saya dengan jelas, bagaimana saya bisa menemukan tempat sebesar itu? Kata Ningki. Yang rendahan ini akan menarikkannya untukmu. Liu Yuanhao berbisik. Ningki mengangguk. Mai Singlong kebetulan ada di luar, jadi dia memanggilnya untuk mengambil pena dan kertas. Kemudian mereka berdua memandang Liu Yuanhao bersama-sama, menunggunya menulis. Setelah Liu Yuanhao mendapatkan kuasnya, pertama-tama dia merenung sejenak, lalu menggambar telur bebek di atas kertas putih. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, keterampilan melukis orang rendahan ini terbatas, mohon bersabarlah. Setelah mengatakan itu, dia langsung menggambar empat arah di kertas putih. Tidak lama kemudian, sebuah peta sederhana keluar. Liu Yuanhao menunjuk ke titik hitam besar di atasnya dan berkata, disinilah saya tersesat. Adapun cara memasuki tempat itu, saya benar-benar tidak memiliki ingatan sama sekali. Apakah Anda puas? Benar-benar pelukis jiwa yang hebat. Ningki melirik grafiti di kertas putih, sedikit rasa jijik muncul di wajahnya. Dia menyingkirkan kertas putih itu, melambaikan tangannya pada Liu Yuanhao, dan berkata, Pergilah. Tuan Ning, kamu membiarkan dia pergi. Mai Singlong tercengang. Membuatmu tetap memberinya makan. Ningki tersenyum. Itu benar. Tersesat, tersesat. Di masa depan, buka matamu. Tidak semua orang bisa tersinggung. Ini karena kamu bertemu orang baik seperti Tuan Ning. Jika kamu bertemu denganku, kamu tidak akan bisa berjalan. Keluar dari sini tanpa meninggalkan kakimu. Kata Mai Singlong, dan dengan sengaja melihat ke kaki Liu Yuanhao. Bagaimana aku bisa keluar dari sini tanpa kakiku? Jejak raguan muncul di hati Liu Yuanhao. Kemudian dia merasakan aura puncak Dohuang di Mai Singlong. Seluruh tubuhnya bergetar, dan dia berbalik untuk pergi. Ketika dia akhirnya keluar dari kediaman putri bersama pelayan tua itu, mereka berdua akhirnya mengendurkan tubuh tegang mereka. Tuan Muda, dia benar-benar tidak akan membunuh kita. Orang tua itu berkata dengan suara rendah, nadanya penuh rasa tidak percaya. Ayo pergi. Kita akan bicara setelah kita meninggalkan ibu kota. Ningki tidak akan membunuh kita, tapi dia tidak mengatakan bahwa kerajaan macan putih tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika mereka mengetahui bahwa aku adalah mata-mata dari sekte pembantaian darah, bukankah mereka akan menguliti kita hidup-hidup? Liu Yuanhao dengan cepat melihat sekeliling setelah mengatakan itu, dan segera memimpin pelayan tua itu ke gerbang selatan. Dia bahkan tidak repot-repot membereskan barang-barang di rumah. Kediaman Pangeran ke-13 Saudara ke-13, setelah berbicara begitu lama, kamu masih belum memberitahu kami cara menghadapi Ningki. Dia bahkan berani mengurangi porsi pil saya. Dia pasti tidak ingin hidup. Salah satu Pangeran berkata dengan wajah dingin. Putri ke-13 juga mengangguk. Saudara ke-10 benar. Saudara ke-13, jika kamu punya rencana lain, katakan saja. Jangan membuat kami tegang. Anggota keluarga kerajaan yang berkumpul di kediaman kekaisaran semuanya telah dipotong pilnya oleh Ningki. Secara kebetulan, mereka berada di pihak Putri ke-13, dan mereka biasanya suka mengincar Putri ke-9. Oleh karena itu, Ningki secara langsung dan tanpa ampun menggunakan otoritas yang baru saja diperolehnya untuk menekan kelompok orang ini. Bai Hao melirik kerumunan, dan sudut mulutnya membentuk senyuman sinis. Sederhana sekali, tapi aku butuh kerja sama salah satu dari kalian. Apa itu? Putri ke-3 bertanya dengan cemberut. Lihat apa ini? Bai Hao mengeluarkan pil hijau tua dan memandang kerumunan sambil tersenyum. Pil ini berwarna hijau tua, dan permukaannya berkilau. Energi spiritual mengalir di sekitarnya, dan saat itu muncul di tangan Bai Hao, ruangan itu dipenuhi dengan aroma aneh. Wajah semua orang memerah tanpa sadar. Putri ke-3 menjadi pucat karena ketakutan saat dia melihat ke arah Bai Hao. Pil apa ini? Mengapa ini begitu mendominasi? 255 Bai Hao terkekeh. Pil obat ini disebut pil kehilangan kesucian gadis Giyok. Aku secara khusus memerintahkan anak buahku untuk membunuh naga jahat berskala hijau tahap ke-5, mengekstrak akaryang, dan meraciknya dengan formula rahasiaku sendiri. Of, kakak ke-13, apa yang akan kamu lakukan dengan pil ini? Kata pangeran ke-10, tampak tidak senang. Semua orang memandang Bai Hao, menunggu penjelasan. Bai Hao tertawa, bagaimana jika kakak ke-3 meminum pil obat itu dan memberikannya kepada Ningki? Menurutmu apa yang akan terjadi? Bukankah dia akan menjadi binatang buas? Apa maksudmu? Putri ke-3 memandang Bai Hao dengan dingin. Dia tahu bahwa anak itu selalu menyukai hal-hal seperti itu, tetapi mengapa dia meminum pil mesum di saat seperti ini? Untuk meracuni Ningki dengan pil ini, itu konyol. Ketika Ningki mengamuk, dia pasti akan melakukan sesuatu kepadamu, kakak ke-3. Jika ayah ada di sini, apakah menurutmu dia akan membunuh Ningki dalam keadaan marah? Ketika itu terjadi, bahkan jika ibuku kembali ke ibu kota, dia tidak akan menyalahkanku. Paling-paling, dia tidak akan berbicara dengan ayah selama setengah bulan. Bai Hao tersenyum. Semua orang berpikir keras. Setelah beberapa saat, pangeran ke-10 menamparkan meja. Itu langkah yang bagus. Jika semua orang berpikir begitu, itu terserah kakak ke-3. Bai Hao menoles sambil tersenyum. Putri ke-3 berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, saya akan melakukannya. Kalau begitu mari kita buat rencana yang sangat mudah untuk mengelabui dia agar meminum pil penurun kesucian Jade Maiden ini. Bai Hao tersenyum bejat. Jauh di sebelah timur Kerajaan Macan Putih, ada sebuah kota besar. Tembok kotanya sendiri tebalnya ratusan kaki dan tingginya ratusan kaki. Bahkan burung pun tidak bisa terbang. Batu-batu yang digunakan untuk membangun tembok kota semuanya adalah kristal hijau yang telah menetap selama ribuan tahun, dicampur dengan beberapa logam geng. Binatang biasa tingkat ke-7 atau ke-8 akan sulit ditembus. Bisa dikatakan tidak bisa ditembus. Kota itu disebut Istana Fangsein. Dibangun oleh salah satu dari sembilan keluarga teratas di Dongsuan, keluarga Fang. Dari seratus orang di kota, setidaknya 99 orang memiliki nama keluarga Fang, dan Istana Fangsein memiliki setidaknya 10 juta orang. Ini menunjukkan betapa kuatnya keluarga Fang. Bahkan tiga klan naga besar pada dasarnya tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Mereka hanya akan mengirimkan utusan naga untuk memberi perintah ketika sesuatu terjadi. Kediaman leluhur keluarga Fang yang megah bagaikan Istana Kekaisaran para Kaisar Dunia. Itu menempati ribuan hektar tanah, dan satu koridor seringkali panjangnya beberapa mil. Selir suci saat ini sedang berdiri dengan hormat di halaman. Di depannya ada sebuah ruangan dengan pintu yang tertutup rapat. Dua wanita tua berdiri di depan pintu, tampak berusia 70-an atau 80-an. Mereka bersemangat tinggi, dan memancarkan aura yang bahkan ditakuti oleh selir suci. Cara mereka memandang Saint Consort Coltki penuh dengan ejekan. Mereka telah melihat banyak murid klan Fang seperti ini, yang telah memperoleh harta yang menurut mereka luar biasa, dan kemudian kembali untuk menyanjung leluhur mereka. Masing-masing dari mereka datang dengan gembira dan pergi dengan kecewa. Meskipun selir suci adalah putri dari tetua ketiga, penguasa sebenarnya dari klan Fang bukanlah kelompok yang terlihat di permukaan. Di dunia luar, selir suci dihormati karena identitasnya, tetapi ketika dia kembali ke klan Fang, dia tidak berbeda dari murid biasa. Matahari dan bulan berubah. Setelah menunggu selama tiga hari tiga malam, pintu perlahan terbuka dan seorang wanita tua keluar. Kerutan di wajahnya begitu dalam hingga hampir mencapai lehernya. Wajah tuanya memberi seseorang perasaan bahwa dia telah hidup selama ribuan tahun dan akan memasuki kubur. Namun, selir suci tahu bahwa dia adalah seorang doseng. Kultivasinya sangat dalam dan tak terduga. Ribuan tahun lalu, dia juga terkenal karena kecantikannya. Dia adalah kecantikan langka yang tiada taranya. Namun, tidak peduli seberapa tinggi budidayanya, dia tidak dapat menghentikan erosi waktu. Itulah sebabnya dia terlihat seperti ini. Murid Fang Lengming menyapa leluhur. Selir suci membungkuk hormat. Kamu, ada urusan apa denganku? Wanita tua itu melirik ke arah selir suci dan berkata. Selir suci segera mengeluarkan botol porselen dan menyerahkannya kepada wanita tua itu dengan kedua tangannya. Leluhur, ini pil obat untukmu dari murid. Pil obat. Wanita tua itu mencibir dan melambaikan tangannya. Saya tidak memerlukan pil obat apapun. Anda boleh pergi. Leluhur, menyuruhmu pergi. Kenapa kamu belum pergi? Kedua wanita tua yang menjaga pintu melangkah maju dan berkata dengan dingin kepada selir suci. Leluhur, ini adalah pil kecantikan kelas mistik tingkat rendah. Selir suci dengan cepat menambahkan. Wanita tua itu, yang hendak kembali ke kamarnya, tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk menatap selir suci. Apa yang baru saja Anda katakan? Pil obat apa ini? Leluhur, ini adalah pil kecantikan kelas mistik tingkat rendah. Pil kecantikan. Bukankah pil ini telah hilang selama puluhan ribu tahun? Bagaimana bisa ada pil seperti itu di dunia ini? Wanita tua itu bergerak dan muncul di depan selir suci. Dia mengambil botol itu dan menuangkan pil kecantikan ke telapak tangannya. Aroma aneh dari beauty pil segera menyebar. Hidung wanita tua itu bergerak-gerak, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Aura ini, apakah ini kehidupan? Ekspresi gembira muncul di wajahnya. Di bawah pantulan kerutan di wajahnya, dia terlihat sangat garang. Kedua wanita tua yang menjaga pintu tidak mempercayainya, seolah-olah selir suci itu pembohong. Mereka mengingatkannya, Nenek, hati-hati, ini racun. Entah itu racun atau bukan, aku tahu. Wanita tua itu mendengus dan menelan pil itu. Kemudian, dia mengalami semua yang dialami selir suci. Flek hitam di kulitnya mula-mula hilang, lalu kerutan. Akhirnya kulitnya berangsur-angsur berubah dari kuning tua menjadi putih dan kencang. Kedua wanita tua yang menjaga pintu melihat pemandangan ini dengan kaget. Mulut mereka sedikit terbuka, tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa napas, seorang wanita parubaya yang sangat cantik muncul di depan semua orang. Tidak ada yang percaya bahwa beberapa saat yang lalu, dia tampak seperti monster yang akan memasuki bumi. Dia menyentuh wajahnya dengan tangannya, dan kemudian ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Dia tertawa keras. Penampilanku telah pulih seperti berusia 300 tahun. Inilah pil kecantikan yang telah hilang selama puluhan ribu tahun. Ini benar-benar memiliki efek yang ajaib. Hahaha. Selamat, nenek, atas masa muda yang abadi. Kedua wanita tua itu membungkuk karena iri. Kemudian, mereka diam-diam melirik ke arah selir suci, dan sebuah ide muncul di benak mereka. Wanita cantik itu tersenyum pada selir suci dan berkata, selama bertahun-tahun, tak terhitung banyaknya keturunan yang telah menawariku apa yang disebut harta karun, namun tak satupun dari mereka yang bisa menandingi pil penekan kecantikan milikmu. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Selir suci berkata dengan cepat, murid ini tidak menginginkan apapun. Selama leluhur bahagia, murid ini akan bahagia. Kamu tidak menginginkan apapun. Wanita cantik itu menyipitkan matanya dan menatap selir suci untuk beberapa saat. Lalu, dia perlahan berkata, mulai sekarang, garis keturunanmu bisa langsung mengklaim sebagai penerusku, Seng Nan. Kedua wanita tua yang menjaga pintu terkejut, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. 256. Bangun, apakah kamu masih memiliki pil kecantikan? Fang Seng Nan tersenyum. Permaisuri suci ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, pil ini disempurnakan oleh bawahan alkemis dari murid ini. Jika ada cukup materi spiritual, persediaannya akan tidak ada habisnya. Oh, di antara bawahanmu, ada seorang alkemis yang bisa memurnikan pil yang telah hilang selama puluhan ribu tahun ini. Tahukah kamu dari mana dia berasal? Fang Seng Nan sedikit terkejut. Permaisuri suci berkata, murid ini telah menyelidikinya. Dia adalah murid markis juara Kekaisaran Kintang. Keluarganya bersih. Ayahnya adalah markis juara Kekaisaran Kintang, dan ibunya adalah seorang pelayan yang meninggal ketika dia melahirkannya. Tidak mungkin dia memiliki hubungan apapun dengan delapan klan lainnya. Dia jelas bukan mata-mata. Fang Seng Nan mengangguk, kalau begitu, anak ini perlu dilatih dengan baik. Bukan tidak mungkin memilih wanita dari keluarga Fang untuk menikah dengannya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tahukah Anda materi spiritual apa yang dia butuhkan untuk menyempurnakan pil kecantikan? Esensi darah naga kelas 7, konsentrasi garis keturunannya harus di atas 95 persen. Kata Permaisuri suci. Esensi darah naga, pantas saja pil ini hilang. Saya kebetulan punya dua botol di sini. Bawa mereka padanya. Jika waktunya tiba, kirimkan seseorang untuk mengantarkan pil kecantikan kepada saya. Dua botol kristal tiba-tiba muncul di tangan Fang Seng Nan. Aura naga perlahan merembes keluar dari botol. Dia menyerahkannya kepada Permaisuri suci dan berkata, keluarga Fang telah diawasi dengan ketat oleh tiga klan naga. Tidak mudah untuk membunuh seekor naga. Namun untuk pil kecantikan, risikonya sepadan. Setelah beberapa saat, aku akan mengirimkan lebih banyak esensi darah naga. Saya harap, Anda tidak mengecewakan saya. Murid ini tidak akan mengecewakan leluhur. Permaisuri suci mengambil esensi darah naga dan mengangguk dengan tegas. Kekaisaran Macan Putih Ibu kota Di penginapan Kapan kita meninggalkan tempat ini? Limohu berkata dengan enteng. Ningki berkata, Saat ini ada dua Grandmaster yang mengikuti saya. Mereka mungkin berdiri di depan pintu. Tidak akan mudah untuk pergi. Limohu mengerutkan kening. Ningki tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Ketika selir suci langit dingin kembali, aku akan bertukar pikiran dengannya. Dia tidak bisa mengurungku di ibu kota selama sisa hidupku, bukan? Dia mengeluarkan beberapa botol pil pengumpul Ki mendalam tingkat rendah dan melemparkannya ke Limohu. Kamu dapat berkultivasi di sini untuk saat ini. Dengan itu, Ningki berbalik dan pergi. Fangsu dan Fangkin melihat punggungnya dan mengerutkan kening. Fangkin berkata, Aku pernah melihatnya. Dia hanyalah seorang douling. Dia seharusnya menjadi wanitanya, tapi dia bersembunyi di sini. Mungkin dia takut dilihat oleh putri ke-9. Fangsu berkata dengan suara rendah, Jika itu masalahnya, mungkinkah antara dia dan putri ke-9, memang ada. Sina. Fangkin mengangguk. Masalah-masalah ini diluar kendali kita. Kita harus mengikutinya dengan baik. Kudengar leluhur jahat darah adalah orang gila. Dia mungkin benar-benar mengabaikan konsekuensinya dan secara pribadi menyerang untuk membunuhnya. Itu akan merepotkan. Kudengar bahwa darah jahat leluhur adalah Donsong bintang 2. Bahkan jika kita berdua bergandengan tangan, kita tidak akan menjadi tandingannya. Kata Fangsu. Ningki kembali ke kediaman putri ke-9 dan melihat kemajuan transformasi ungu kecil. Diperkirakan akan memakan waktu 3 atau 4 bulan. Kemudian dia memberi makan emas kecil dan membiarkan kuda putih kecil itu berjalan-jalan di halaman. Dia tiba-tiba merasa kehidupan seperti ini terlalu sia-sia. Saya ingin maju menjadi raja, though. Saya ingin mendapatkan koin pembunuh naga. Saya ingin kembali. Saat Ningki bergumam pada dirinya sendiri, seorang Kasim masuk ke kediaman putri ke-9 dengan membawa dekrit ke Kaisaran. Semua orang buru-buru mendatangi Kasim. Atas kehendak surga, Kaisar Suci Macan Putih memanggil Ningki keaulat ratai di istana. Kasim itu menyampaikan dekrit ke Kaisaran dan segera pergi. Dia tidak meminta imbalan apapun. Putri Nakal memandang dekrit ke Kaisaran dengan curiga dan berbisik, mengapa ayah ingin bertemu denganmu? Dia tidak pernah peduli tentang hal-hal ini. Ningki tercengang, mungkinkah kerajaan Macan Putih dikelola oleh selir suci langit dingin? Ayahmu hanya mengubur kepalanya saat latihan. Putri Nakal itu mengangguk. Dia merasa bahwa reaksi Ningki sedikit berlebihan, bukan. Hanya ketika kultivasi ayah menjadi lebih kuat barulah kerajaan Macan Putih menjadi lebih kuat. Jika dia menghabiskan waktu untuk menangani masalah-masalah sepele ini, siapa yang bisa berlatih dengan damai? Itu benar. Tapi yang mulia, cepat pikirkan, mengapa Kaisar Suci Macan Putih ingin bertemu dengan saya? Bagaimanapun, pihak lain adalah eksistensi tingkat Dozun. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak bintang, hati Ningki terasa sedikit mati rasa. Dia masih bisa tetap tenang menghadapi Dozong bintang satu, tetapi jika Dozun menginginkan nyawanya, seratus ribu HP saja tidak cukup. Dia mungkin akan mati dengan jentikan jari. Bagaimana aku tahu, kenapa aku tidak ikut denganmu? Putri nakal itu memutar matanya dan berkata. Umaji buru-buru mengingatkan dengan suara rendah, Kaisar Suci hanya ingin bertemu Tuan Ning. Saya khawatir tidak baik jika yang mulia pergi ke sana dengan gegabuh. Baiklah, aku harus pergi meskipun itu sarang harimau. Tapi kenapa Kasim itu pergi begitu cepat? Jika dia tidak memimpin, bagaimana saya tahu di mana Lotus Hall berada? Bagaimana kalau begini, biarkan Umaji membawamu ke sana? Baiklah. Di istana, Ningki mengikuti Umaji di koridor yang panjang dan terus berubah. Dari waktu ke waktu, dia akan bertemu dengan pelayan istana dan Kasim yang akan menyambutnya. Tampaknya sebagai kepala ruang alkimia macan putih, potretnya telah tersebar ke seluruh istana. Aiyah, bukankah ini Tuan Ning? Tiba-tiba, seorang wanita yang sangat genit memimpin sekelompok pelayan istana dan menghalangi jalan Ningki dan Umaji. Eh, Nona muda, benarkah? Wajah Ningki menunjukkan sedikit keraguan. Nona muda apa? Ini adalah selir suci penstabil surga. Seorang pelayan istana memarahi. Selir suci yang menstabilkan surga. Sepertinya dia harus bertanya kepada putri nakal berapa banyak selir suci yang ada di istana. Ningki menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya menyapa selir suci penstabil surga. Oh, Tuan Ning tidak perlu terlalu sopan. Orang aslinya bahkan lebih tampan daripada potretnya. Di usia yang begitu muda, kemampuan alkimiamu sudah sangat luar biasa. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi raja alkimia. Aku penasaran apakah Tuan Ning ada waktu luang besok. Saya sudah menyiapkan jamuan makan. Tuan Ning, ikutlah. Kata selir suci penstabil surga sambil tersenyum. Ini. Umaji maju selangkah dan berkata dengan suara rendah, selir suci, silakan minggir. Kaisar suci ingin bertemu Tuan Ning sekarang. Mengenai jamuan makannya, mari kita bicarakan nanti. Selir suci penstabil surga tidak marah. Dia tersenyum pada Ningki dan berkata, kalau begitu, sepakat. Tuan Ning harus datang. Setelah itu, dia tersenyum bersama sekelompok pelayan istana dan berjalan melewati Ningki. Ekspresi Ningki tiba-tiba berubah. Pada saat itu, dia merasakan seseorang mencubit penisnya. Mendongak, dia bisa melihat senyuman yang tak bisa dijelaskan di sisi wajah selir suci penstabil surga. Sial, istana macam apa ini? Apa haus sekali? Apakah ayah putri yang nakal itu benar-benar sibuk dengan budidaya sehingga dia tidak peduli dengan wanita? Wajah Ningki penuh dengan keterkejutan. 257. Oh, kalau begitu ayo pergi. Ningki menoleh dan berkata, segera, keduanya tiba di Lotus Hall. Dua kelompok penjaga berdiri di pintu masuk, semuanya bintang satu dohuang. Masuk, aku akan menunggumu di luar. Kata Wu Maji. Dekrit kekaisaran hanya memanggil Ningki, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ningki langsung berjalan ke aula. Para penjaga hanya meliriknya dan tidak menghentikannya, seolah-olah mereka sudah tahu dia akan datang. Tidak ada seorang pun di aula teratai. Ningki melihat sekeliling dengan aneh, lalu memilih kursi secara acak dan duduk. Dia masuk. Ayo pergi. Ya. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Ningki akhirnya melihat seorang pelayan istana dengan santai berjalan keluar dari belakang istana teratai. Di tangannya ada piring. Selain secangkir teh panas yang mengepul, ada juga pil berwarna hijau tua di piring. Tuan Ning, ini adalah teh teratai salju Tian Shen, dan pil teratai salju Tian Shen yang diberikan kepadamu oleh Kaisar Suci. Silakan ambil. Kaisar Suci akan tiba dalam 10 menit. Pelayan istana berjalan ke depan Ningki dan berkata. Namun, ada rona aneh di wajahnya, yang diperhatikan oleh Ningki. Ningki menyipitkan matanya dan melirik pil itu. Sekilas tentang khasiat pil itu. Pil kesucian jademaiden tingkat kuning kelas atas, yang terbaik dari semua pil nafsu. Memberiku afrodisiak. Apa-apaan ini? Kaisar Suci jelas tidak bosan. Hem, hanya sedikit orang yang menaruh dendam padaku. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti si bocah nakal bayhao. Apakah dia ingin mempermalukanku di istana? Mari kita lihat bagaimana Anda terus bertindak. Ningki tersenyum tipis dan langsung meminum teh dan pilnya. Tiba-tiba, dia menatap punggung pelayan istana dengan tercengang dan berkata, apa itu? Pelayan istana tanpa sadar menoleh dan tidak melihat apapun. Dia segera berbalik dan melihat pil di tangan Ningki telah menghilang dan dia sedang minum teh. Pelayan istana sedikit mengernyit. Saat dia hendak bertanya pada Ningki apakah dia telah meminum ramuan itu, dia melihat wajah Ningki tiba-tiba memerah dan matanya penuh gairah saat dia menatapnya. Dia memakannya. Pembantu istana berpikir dalam hati. Ketika Ningki menyerangnya, dia bergerak dan menghilang dari istana teratai dengan kecepatan yang sangat cepat. Di saat yang sama, Putri Ketiga keluar dari belakang. Dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Tuan Ning, mengapa wajahmu begitu merah? Ningki terengah-engah seperti anak sapi yang marah, menatap Putri Ketiga. Apa yang ingin dilakukan oleh guru besar Ning? Putri Ketiga dengan lembut menurunkan syal di bahunya, memperlihatkan kulit putihnya. Dia benar-benar menggoda Ningki. Bibir Ningki membentuk senyuman jahat saat dia berjalan menuju Putri Ketiga. Sementara itu, Bai Hao muncul di tempat pengasingan Kaisar Suci Macan Putih. Ayah, kabar buruk. Murid utama baru dari kilang pil Macan Putih akan melakukan sesuatu yang tidak pantas pada kakak ketiga. Ledakan. Pintu batu itu hancur. Sosok yang tinggi dan kuat keluar. Orang ini mempunyai wajah yang sangat bermartabat. Dia tampak berusia empat puluhan, tapi ada kekuatan ledakan yang tersembunyi di tubuhnya. Meskipun dia mencoba mengendalikannya, Bai Hao tidak bisa menahan diri untuk mundur tiga atau empat langkah. Orang ini adalah Kaisar Suci Kekaisaran Macan Putih saat ini, Kaisar Suci Macan Putih. Dozun Bintang 1 Bukankah murid utama dari kilang pil Macan Putih si Duanjin? Dia berani bersikap kasar pada kakak ketiga. Bagaimana ibumu mendisiplinkan bawahannya? Kata Kaisar Suci Macan Putih dengan dingin. Bai Hao buru-buru menjelaskan situasinya. Sekarang, dia menggunakan fakta bahwa dia adalah murid utama dari kilang pil Macan Putih untuk menggelapkan pil kita. Hari ini, kakak ketiga memintanya untuk bertemu di Istana Teratai, tapi dia sebenarnya ingin menggunakan ini untuk mengancam dan melakukan sesuatu. Tidak pantas bagi kakak ketiga. Pada akhirnya, wajah Bai Hao dipenuhi rasa sakit dan kemarahan. Beraninya kamu. Kaisar Suci Macan Putih mendengus dingin. Dia meraih Bai Hao dan terbang ke langit menuju Istana Teratai. Ayo, ikuti keinginanmu, jangan menahan diri. Putri ketiga tersenyum menawan pada Ningki. Ningki hampir menekannya. Tepat ketika putri ketiga mengira dia akan bergerak, mata Ningki langsung menjadi sangat jernih. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Dia berkata, Saya benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Kekaisaran Kerajaan Macan Putih akan memilih metode tercelah seperti itu untuk menghadapi saya. Berpura-pura menjadi Kaisar Suci dan memberikan dekrit Kekaisaran. Memberiku Afrodisiak, sang putri secara pribadi merayuku. Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Saat dia berbicara, dia mundur, menciptakan jarak yang jauh antara dia dan putri ketiga. Pada saat ini, wajah putri ketiga menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia memandang Ningki, Kamu, kamu tidak memakan pil itu. Kemudian, matanya berkilat karena marah dan terhina. Dia berkata dengan dingin, Jika kamu tidak menggelapkan pil kediamanku, aku tidak akan menggunakan metode seperti itu. Namun, yang perlu aku lakukan sekarang adalah merobek pakaianku. Ketika saatnya tiba, kamu tidak akan melakukannya. Bisa menjelaskannya sendiri. Saat dia berbicara, dia hendak bergerak, tetapi pintunya sudah terbuka. Kaisar Suci Macan Putih dan Bai Hao masuk bersama. Ayah. Wajah putri ketiga seketika menjadi sangat pucat. Agar tidak dirugikan, dia sengaja mengontrol waktu. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menjebak Ningki. Kaisar Suci Macan Putih memandang mereka berdua. Dia sedikit mengernyit dan berkata kepada Bai Hao, Bukankah kamu mengatakan bahwa orang ini merencanakan sesuatu yang tidak baik? Wajah Bai Hao pucat pasti. Bibirnya bergerak. Dia tidak punya nyali untuk menunjuk hitam dan putih dalam situasi di depannya. Dia hanya bisa diam. Saya Ningki. Salam, Kaisar Suci. Ningki membungkuk. Iya, ku dengar kamu menggantikan si Duanjin dan sekarang menjadi kepala ruang penyempurnaan pil Macan Putih. Kaisar Suci Macan Putih memandang Ningki. Setelah mengetahui bahwa dia hanya berada di puncak alam Douling, kerutan di dahinya semakin dalam. Ningki berkata, melapor kepada Kaisar Suci, memang demikian. Karena selir tercintaku menginginkanmu menjadi ketua, biarlah. Namun, porsi pil anakku tidak bisa dikurangi. Apakah kamu mengerti? Kata Kaisar Suci Macan Putih dengan dingin. Saya mengerti. Ningki mengangguk. Kaisar Suci Macan Putih memandangnya dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi. Dia tidak bertanya pada Bai Hao mengapa dia berbohong tentang situasi militer. Bai Hao menatap kosong ke punggung Kaisar Suci Macan Putih. Setelah itu, dia memandang Ningki dengan kebencian. Dia dengan dingin mendengus dan juga berbalik untuk pergi. Dia tidak berkomunikasi dengan Putri Ketiga. Jelas sekali dia juga membencinya. Haha, Putri Ketiga, maaf telah mengecewakanmu. Namun, bukankah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Porsi pilmu akan kembali normal bulan depan. Ningki memandang Putri Ketiga dengan mengejek. Karena Kaisar Suci Macan Putih telah berbicara secara pribadi, dia harus memberinya wajah. Jangan terlalu senang. Putri Ketiga dengan dingin menatap Ningki. Sejujurnya, Putri Ketiga sangat cantik sekarang. Saya hampir tidak bisa mengendalikan diri. Tarian erotis seperti itu sebanding dengan penyanyi Kerajaan Matahari Merah. Terima kasih, Putri Ketiga, karena mengizinkan saya menikmati kesenangan yang begitu baik. Perlihatkan. Aku permisi dulu. Ningki berkata sambil tersenyum. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berbalik untuk pergi. Berengsek. Dia benar-benar membandingkanku dengan para penyanyi. 258 Di luar istana teratai, Wu Maji dan yang lainnya tercengang saat mereka menyaksikan Kaisar Suci Macan Putih pergi, diikuti oleh Bai Hao, dan kemudian dia melihat Ningki berjalan keluar. Apa yang telah terjadi? Wu Maji langsung bertanya. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini hanya masalah kecil. Sudah diselesaikan. Dia telah melihat Kaisar Suci Macan Putih membawa Bai Hao ke istana teratai, dan dia berpikir bahwa Ningki telah menyinggung Kaisar Suci Macan Putih dalam beberapa hal. Dia tidak menyangka Kaisar Suci Macan Putih akan meninggalkan istana teratai setelah beberapa nafas. Mengapa dia memanggil Ningki dalam waktu sesingkat itu? Beberapa hari setelah kembali ke istana putri, Selir Suci Langit Dingin kembali ke ibu kota Kekaisaran. Dia menyuruh Fang Kin dan Fang Su memanggil Ningki ke istana Kekaisaran. Salam, Selir Suci. Ningki menangkupkan tangannya. Senyuman muncul di wajah cantik Saintes Kolki. Dia berkata kepada Ningki, Saya sangat puas dengan pil penekan kecantikan Anda. Anda dapat memperoleh dua botol darah klan naga ini. Sempurnakan dua pil lagi untuk saya. Dua botol esensi darah klan naga lagi. Ningki sangat gembira saat menerimanya dan melihatnya. Ia menemukan bahwa kemurniannya di atas 95%. Dalam hal ini, bersama dengan Snow Spirit dan tiga botol sebelumnya, dia memiliki total enam botol sari darah. Dia hanya kekurangan empat botol untuk menetaskan telur Sky Dragon kuno. Selir Suci, aku akan pergi dan memperbaikinya sekarang. Ningki tertawa. Setelah tinggal di ruang alkimia selama dua hari dua malam, Ningki keluar dengan wajah lelah. Dia menyerahkan pil penenang kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah kepada Selir Suci. Kedua pil ini membuatnya kehilangan 2000 koin pembunuh naga lagi. Sekarang, dia hanya memiliki 35.700 koin pembunuh naga yang tersisa. Dia tinggal selangkah lagi dari teknik bela diri tingkat surga, pedang bulan terang tepi dunia. Hem, lumayan. Selir Suci langit dingin meminum pil itu dan meliriknya. Dia sangat puas dengan Ningki. Hingga saat ini, tingkat keberhasilannya sudah 100% dan dia tidak menyanyiakan satu botol esensi darah klan naga pun. Teknik alkimia semacam ini memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan si Duanjin. Om, Selir Suci, bisakah aku mengambil cuti beberapa bulan? Melihat dia sangat bahagia, Ningki segera memukul saat setrika masih panas. Cutinya berapa bulan? Apa yang akan kamu lakukan? Permaisuri Suci langit dingin mengerutkan kening. Aku perlu melakukan perjalanan ke Sekte Cloud Racing. Tidak butuh waktu lama untuk pergi ke sana dan kembali. Jika Selir Suci membutuhkanku untuk menyempurnakan pil penekan kecantikan, kamu bisa menunggu sampai aku kembali. Ningki tertawa. Sekte awan meningkat. Apa yang dapat Anda lakukan di Cloud Racing Sek? Saint Consort Cold Sky memasang ekspresi curiga di wajahnya. Ada total 36 sekte teratas di negeri Suantimur. Setiap sekte memiliki setidaknya satu doseng. Sekte Cloud Racing adalah salah satunya. Ada dua doseng di sekte tersebut, dan ia menduduki peringkat 10 besar di antara 36 sekte teratas. Itu beberapa ratus kali lebih kuat dari kerajaan macan putih. Mengapa Ningki, seorang dowling puncak dari Kekaisaran Kintang, ingin pergi ke Sekte Cloud Racing? Erem, aku punya masalah pribadi untuk didiskusikan. Bagaimana menurutmu, Selir Suci? Ningki memaksakan senyum. Sekte Cloud Racing tidak terlalu jauh dari sini. Dengan aku menggendongmu, kita akan bisa kembali dalam sebulan. Permaisuri Suci langit dingin tersenyum. Maukah kamu membawaku ke sana? Ekspresi Ningki langsung menjadi sedikit tidak wajar. Apa? Anda tidak bersedia? Permaisuri Suci langit dingin mencibir. Dia tahu apa yang akan dilakukan anak ini. Tidak sama sekali. Hanya saja aku tidak bisa mempercayainya. Permaisuri Suci, kamu sangat berharga sehingga kamu secara pribadi akan membawaku ke Sekte Cloud Racing. Aku tersanjung. Ningki tersenyum canggung. Permaisuri Suci, mengapa kami tidak pergi mewakili Anda? Fang Kin berkata sambil mengerutkan kening. Ya. Fang Su mengangguk. Tidak dibutuhkan. Sebelum kembali ke klan Fang, Permaisuri langit dingin mungkin membiarkan Fang Kin dan Fang Su mengambil alih masalah ini. Namun, sekarang leluhur tua sangat menghargai Ningki, Permaisuri Suci langit dingin tidak ingin terjadi kecelakaan. Lebih aman pergi sendiri. Tidak ada waktu seperti sekarang. Ayo kita lakukan hari ini. Setelah mengatakan itu, Permaisuri langit dingin langsung mencengkeram kerah baju Ningki dan terbang keluar istana. Setiap orang yang melihat adegan ini diam-diam terkejut. Dia sangat cepat, dan angin terus mengalir ke mulut Ningki. Dia buru-buru berteriak, Permaisuri Suci, pelan-pelan. Aku punya teman yang ingin pergi bersamaku. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Aku tahu kamu punya wanita lain di luar. Jangan lupa, sembilan kecil tertarik padamu, dan aku juga ingin memperkenalkan seorang wanita dari klan Fang kepadamu. Sedangkan untuk wanita itu, lupakan saja. Dia. Permaisuri Suci langit dingin terkekeh. Apa? Perkenalkan seorang wanita dari klan Fang kepadaku. Anda meminta saya untuk menikah dengan klan Fang. Ningki langsung terkejut. Apakah pengaruh beauty calming pill benar-benar kuat? Ningki berpikir keras. Saint Consort Cold Sky melirik Ningki, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Sekte Cloud Rising terletak di utara Dongsuan. Hanya dalam satu hari, dia telah terbang ratusan ribu li bersama Ningki. Kecepatan seperti ini terlalu mengerikan. Karena kecepatannya, lapisan es terbentuk di tubuh Ningki. Permaisuri Suci, aku kedinginan. Ningki berkata dengan menyedihkan. Kamu tidak kedinginan. Tunggu sebentar lagi. Kita akan segera tiba di sekte Cloud Rising. Setelah kamu selesai dengan urusanmu, kembalilah ke kerajaan macan putih. Aku tidak akan menganiaya kamu. Permaisuri Suci langit dingin tersenyum. Bukan saja dia tidak melambat, tapi dia malah meningkatkan kecepatannya. Ningki memutar matanya dan melirik wajah cantik Saint Consort Cold Sky. Dia berpikir dalam hati, saat aku menjadi Kaisardo, aku akan membiarkanmu datang ke kediamanku untuk mencuci pakaian. Sebagai gadis binatu. Saat dia sedang berfantasi, kecepatan Saint Consort Cold Sky tiba-tiba melambat hingga akhirnya dia berhenti di udara. Ningki dengan penasaran mengikuti pandangannya dan melihat bahwa di puncak gunung tidak jauh dari sana, sedang terjadi pertempuran besar. Naga berwarna hitam yang sangat besar dan panjangnya lebih dari 200 kaki terjerat dengan seorang wanita yang tampak biasa saja. Dari situasi pertempuran, orang dapat mengatakan bahwa naga raksasa itu setidaknya berada di peringkat 7 sementara wanita itu setidaknya adalah Dozong bintang 1. Naga peringkat 7. Jika saya bisa mendapatkan darah esensinya, itu akan menjadi pil penenang kecantikan lainnya. Wajah Saint Consort Cold Sky menampakkan kegembiraan yang liar. Pada saat ini, pihak lain juga menyadari bahwa Dozong baru telah tiba. Mereka masing-masing mundur pada jarak tertentu dan memandang Saint Consort Cold Sky. Ningki melihat mata naga itu dan merasa agak familiar. Sepertinya. Itu kamu. Naga hitam itu meraung, dan asap hitam segera keluar dari tubuhnya. Setelah beberapa nafas, naga hitam itu berubah menjadi pemuda berpakaian hitam, menatap Ningki dengan amarah yang tak tertandingi. D. Raja Naga Iblis Ningki tercengang. Raja Naga Iblis. Naga Iblis dari wilayah Laut Pegunungan. Anda kenal satu sama lain. Permaisuri suci langit dingin terkejut. Saya tidak hanya mengenalnya, saya bahkan menculik istrinya. Ini akan merepotkan. Ningki tertawa getir di dalam hatinya. Di mana Sueling? Katakan padaku dengan cepat. Raja Naga Iblis menggeram. Jika bukan karena Permaisuri langit dingin yang membuatnya agak takut, dia pasti sudah menangkap Ningki dan mencari jiwanya. Raja Naga Iblis, kenapa kamu mencari Sueling? Sudah ku bilang, dia sudah kembali ke keluarganya. Kenapa kamu tidak menemukan sudut untuk bersembunyi? Jika para tetua di keluarganya mengetahui bahwa Anda tidak hanya membunuh pengawalnya Kuang Feng, tetapi juga memenjarakannya, ingin menajiskannya, mereka pasti akan mengirimkan naga peringkat 8 atau 9 untuk mengambil nyawa Anda. 259. Jadi itu karena Naga Salju itu. Permaisuri langit dingin tiba-tiba mengerti. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa Ningki memiliki hubungan dekat dengan Klan Naga Salju. Keinginannya untuk merekrut Ningki semakin kuat. Jika aku mengikatnya dengan Klan Fang, Klan Fang akan dapat menjalin hubungan dengan Klan Naga Salju. Itu adalah Klan Naga Kuno yang tidak lebih lemah dari tiga Klan Naga Besar. Yang teratas dari sembilan Klan Besar. Selir suci langit dingin berpikir dalam hati. Semut. Beraninya kamu mengancamku. Mati. Raja Naga Iblis meraung dan memuntahkan seteguk api hitam ke arah Permaisuri langit dingin dan Ningki. Wajah Permaisuri langit dingin menjadi dingin. Dinding es tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi api hitam. Namun dinding es itu mencair dan menghilang bersamaan dengan nyala api hitam. Siapa kamu? Mengapa kamu melindungi semut ini? Raja Naga Iblis dengan dingin menatap Permaisuri langit dingin. Selir suci langit dingin mencibir, aku adalah selir suci langit dingin dari kerajaan macan putih. Aku tidak peduli dendam apapun yang kau miliki padanya. Tinggalkan darahmu dan enyahlah. Sungguh mendominasi. Ningki memuji dalam pikirannya. Permaisuri langit dingin. Kejutan melintas di mata Raja Naga Iblis. Meski tingkat kultifasi lawannya lebih rendah darinya, latar belakang selir suci langit dingin membuatnya takut. Klan Fang. Itu adalah klan teratas dengan Dodi. Wanita yang bertarung dengan Raja Naga Iblis memperlihatkan ekspresi terkejut saat mendengar nama Permaisuri langit dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki dengan rasa ingin tahu. Lalu, matanya melebar dan mengecil. Orang ini berasal dari kerajaan macan putih. Wanita ini tidak lain adalah guru spiritual seribu wajah yang sangat ditakuti oleh Murong Udi. Dia memiliki tujuan yang sama dengan Raja Naga Iblis, yaitu menemukan Ningki. Mungkinkah kerajaan macan putih mengetahui apa yang sedang aku persiapkan? Keraguan melintas di hati guru spiritual seribu wajah. Pada saat ini, Raja Naga Iblis membuat keputusan yang sulit. Dia tertawa terbahak-bahak tiga kali dan berteriak pada Permaisuri langit dingin, pelacur. Anda hanyalah Dozong bintang satu. Aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Jika kamu tidak menyerahkannya kepadaku hari ini, aku tidak peduli siapa yang ada di belakangmu. Kamu bisa melupakan untuk meninggalkan tempat ini. Apa? Selir suci terkejut dengan sikap Naga itu. Apakah Naga ini tidak tahu bahwa dia berasal dari Klan Fang? Setelah beberapa saat yang mengejutkan, jejak kemarahan muncul di wajahnya. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu benar-benar bisa membunuhku dengan satu tangan, Iblis, Naga, Raja. Dia dengan santai menekan beberapa titik akupuntur di tubuh Ningki, lalu menempatkannya di tempat yang aman. Dia kemudian mengambil inisiatif untuk bergegas menuju Raja Naga Iblis. Semut, karena kamu berani menyinggung perasaanku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu hari ini. Raja Naga Iblis meraung dan berubah menjadi wujud naganya, menggigit selir suci. Ningki berdiri tak bergerak di atas batu besar. Ketika dia melihat pemandangan ini, pandangan rumit melintas di matanya. Jika mereka ingin mengalahkannya, pukullah dia. Mengapa mereka harus menutup titik akupunkturnya? Bagaimana jika binatang Iblis muncul? Raja Naga Iblis mengira bahwa selir suci hanyalah Dozong bintang satu dan akan mudah untuk dihadapi. Namun, setelah pertempuran, dia menyadari bahwa dia salah. Kekuatannya setara dengan Dozong bintang sembilan, tetapi pada saat ini, dia sepenuhnya ditekan oleh selir suci. Seperti yang diharapkan dari murid klan Fang. Jejak keterkejutan melintas di mata taois seribu wajah. Entah itu keterampilan bela diri atau kesadaran bertarung, selir suci lebih unggul dari Raja Naga Iblis. Setiap pukulan dan tendangannya mengandung kekuatan yang sangat besar. Dia mengabaikan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua dan meraih keunggulan dalam waktu singkat. Sangat kuat. Ningki tercengang. Selama ini, dia berpikir bahwa kekuatan selir suci hanya sebesar Dozong bintang satu di permukaan. Dia tidak menyangka bahwa dia memiliki kemampuan bertarung di atas pangkatnya, sama seperti dia. Fakta bahwa dia menikah dengan kerajaan macan putih berarti posisinya di klan Fang sangat biasa. Bahkan jika dia memiliki kekuatan seperti ini, bukankah kejeniusan sebenarnya dari klan Fang akan lebih menakutkan. Musim dingin abadi. Selir suci dengan dingin mendengus. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun, dan gerakan Raja Naga Iblis menjadi lebih lambat. Sendi-sendinya seperti membeku. Kepingan salju sebening kristal melayang turun dari cerahnya matahari di langit. Dia mengambil kesempatan ini untuk memukul kepala Raja Naga Iblis. Raja Naga Iblis melolong sedih dan mendarat dengan keras di puncak gunung. Tubuhnya yang sangat besar langsung menghancurkan separuh puncak gunung. Kamu masih berpikir bisa membunuhku dengan satu tangan. Selir suci menatap Raja Naga Iblis yang babak belur dengan ekspresi kayu. Manusia terkutuk. Jangan lupa bahwa di benua ini, klan naga berkuasa. Raja Naga Iblis meraung, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke langit lagi. Kemudian, dia melihat ke arah Tawis seribu wajah yang belum bergerak. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat bergabung denganku untuk menghadapi wanita jalang ini. Selama kamu membunuhnya, seluruh wilayah laut pegunungan akan menjadi milikmu. Saya juga akan membantu anda menangani seratus sekter ramuan, dan saya akan membantu anda menghancurkan kekaisaran kintang. Apakah kamu serius? Mata pendeta Tawis seribu wajah menjadi cerah. Aku bersumpah atas nama klan naga bahwa apa yang aku katakan tadi benar sekali. Raja Naga Iblis meraung. Bagus. Tawis seribu wajah segera terbang ke sisinya dan melihat ke arah selir suci. Selir suci sedikit mengernyit. Aku tidak tahu dari mana asalmu, tapi apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang. Jika kamu bergabung dengan Naga Iblis ini untuk menghadapiku, kamu harus menghadapi murka kerajaan macan putih. Pendeta Tawis seribu wajah tersenyum dan mengabaikan selir suci. Sebaliknya, dia melihat ke arah Raja Naga Iblis dan berkata, bisakah kamu menyerahkan anak itu kepadaku setelah kamu menginterogasinya? Dia menunjuk ke arah Ningki. Apa? Untuk apa kamu menginginkannya? Raja Naga Iblis memandang Dawis seribu wajah dengan dingin. Saya punya alasan. Jika Anda setuju, saya akan bertindak. Jika tidak, saya akan berbalik dan pergi. Pendeta Tawis seribu wajah tersenyum. Bagus. Selama aku menanyakan keberadaan Sueling, aku akan menyerahkannya padamu. Apakah kamu puas sekarang? Raja Naga Iblis berkata dengan dingin. Sangat bagus. Pendeta Tawis seribu wajah memandang selir suci dan tersenyum. Selir suci, jika kamu bukan dari klan Fang, apakah kamu memenuhi syarat untuk berdiri di hadapan kami hari ini? Langit sungguh tidak adil. Beberapa orang terlahir dengan sendok perak di mulutnya, sementara yang lain harus melalui kesulitan yang tak terhitung untuk melangkah ke jalur kultifasi. Hari ini, saya juga ingin melihat seberapa kuat keturunan Fang klan. Cukup omong kosong. Kalian berdua mendatangiku bersama-sama. Selir suci mencibir. Raja Naga Iblis dan Tawis seribu wajah saling melirik dan menyerang selir suci pada saat yang bersamaan. Keduanya adalah Dozong bintang sembilan, yang memberikan tekanan besar pada selir suci. Ningki melihat ketiga orang yang berkelahi dan mengerutkan kening. Hancurkan sekte seratus rumput dan kekaisaran kintang. Siapa wanita ini? Mengapa dia ingin menangkapku? Banyak misteri muncul di benak Ningki. Pertempuran itu berlangsung selama setengah jam. Gunung-gunung di dekatnya hancur dan pecah, hampir membuat lubang di tanah. Namun, mereka sangat kooperatif dan tidak membiarkan pertempuran mempengaruhi Ningki. Selir suci mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Dia sudah menderita luka serius. Raja Naga Iblis dan Dawis seribu wajah juga tidak lebih baik. Raja Naga Iblis telah kehilangan lebih dari setengah sisiknya, memperlihatkan dagingnya yang berdarah. 260. Jangan menahan diri. Bunuh dia dengan semua yang kamu punya. Raja Naga Iblis meraung, dan asap hitam mengepul dari tubuhnya. Tubuhnya langsung bertambah setengahnya. Tubuhnya yang sudah besar kini seperti awan gelap, menutupi langit dan menutupi matahari. Saat tubuhnya bertambah besar, auranya juga bertambah. Saat ini, Raja Naga Iblis memiliki kekuatan seorang Grandmaster puncak. Sudut mulut seribu wajah membentuk senyuman mengejek. Melihat ke arah selir suci, dia berkata, kamu adalah orang kedua yang membuatku menggunakan teknik ini. Begitu dia selesai berbicara, tangannya membentuk segel. Teknik pengapian darah, hancurkan gunung dan sungai. Energi pertarungan emas pucat berputar di sekelilingnya. Di langit, pedang sepanjang ratusan kaki tiba-tiba muncul. Itu menebas ke arah Sein Konchubin. Bilahnya datang dari kehampaan, dan sepertinya pedang itu akan membelah selir suci dan tanah di bawahnya menjadi dua. Selir suci melihatnya dengan dingin. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya. Kelahiran bulan darah. Di atas kepalanya, bulan Purnama muncul. Berbeda dari bulan sungguhan, warnanya merah. Warna merah darah segar, memberikan perasaan berdarah. Teknik bela diri kelas surga milik keluarga Fang. Sedikit kejutan muncul di mata guru spiritual berwajah seribu dan Raja Naga Iblis, tetapi pada titik pertempuran ini, mereka hanya bisa maju dan tidak mundur. Ledakan. Awan debu yang sangat besar memenuhi langit. Apakah selir suci kalah atau menang? Ningki menatap awan debu. Tapi dia tidak bisa melihat situasi ketiganya. Dia harus menunggu debunya menyebar untuk mengetahui hasilnya. Setelah hampir waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, debu perlahan-lahan mengendap di tanah. Ningki memandang ke depannya dengan kaget. Tidak hanya ada jurang tak berdasar di tanah, ada juga lubang besar. Jika lubang ini terisi air, maka itu akan menjadi sebuah danau. Sebelum pertempuran, tempat ini masih datar. View gelombang. Dia menghela nafas lega. Di atas langit, selir suci masih berdiri di udara dengan wajah dingin. Tidak ada luka pada dirinya. Jelas sekali bahwa teknik pamungkas lawan tidak menyakitinya. Raja Naga Iblis dan seribu wajah berbeda. Salah satu dari mereka memiliki sayap yang patah, sementara separuh wajahnya yang lain terpotong, memperlihatkan tulang putihnya. Selir suci Kolki perlahan berkata, Sekarang, apakah kalian semua telah menyaksikan kekuatan kelanfang? Kamu bisa melindunginya sekarang, tapi kamu tidak bisa melindunginya selamanya. Raja Naga Iblis meraung, berubah menjadi cahaya hitam, dan lari. Adapun guru spiritual seribu wajah di sampingnya, dia sudah menghilang tanpa jejak. Ningki bahkan tidak melihat bagaimana dia berlari. Dia datang dan pergi begitu saja tanpa jejak. Sein Konchubin Kolki perlahan mendarat di samping Ningki dan membuka segel titik akupunturnya. Selamat selir suci, selamat selir suci, selir suci perkasa. Eh. Sebelum dia bisa menyelesaikan sanjungannya, selir suci tiba-tiba roboh di atas Ningki. Matanya terpejam, dan auranya sangat lemah, seolah kekuatan hidupnya telah tersedot. Apakah dia dengan paksa bertahan tadi? Ningki memeluk selir suci langit dingin, jejak ketakutan terlihat di matanya. Jika dia terlambat, dia dan selir suci akan mati di sini hari ini. Karena kamu menyelamatkanku, aku akan menyelamatkanmu juga. Tanpa berpikir panjang, Ningki mengeluarkan pil obat dari tas spasialnya, yang berisi pil pengembalian musim semi tingkat bumi bermutu tinggi, dan memberikannya kepada selir suci. Tenggorokan selir suci bergerak, dan dia menelan pil itu. Ada yang salah dengan rasa ini. Hidung Ningki bergerak-gerak, lalu dia mengerutkan kening. Tiba-tiba teringat sesuatu, ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat mencari di tas spasialnya. Pil obat muncul di tangannya. Kemana perginya pil penurun kesucian Jade Maiden? Warnanya sehijau pil pengembalian musim semi. Mungkinkah? Seperti yang diharapkan, dia melihat ke arah selir suci. Bukan saja auranya tidak bertambah kuat, tapi juga semakin lemah dan cepat. Aku telah berdosa, aku telah berdosa. Ningki buru-buru mengeluarkan pil pengembalian musim semi tingkat bumi bermutu tinggi, dan memberikannya kepada selir suci. Baru setelah itu kulitnya pulih, dan auranya semakin kuat, tapi dia masih terengah-engah. Saya harap tidak ada efek samping apapun. Ningki menundukkan kepalanya, menatap wajah cantik selir suci, dan bergumam dengan cemas. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, mata selir suci tiba-tiba terbuka. Selir suci, kamu sudah bangun. Wajah Ningki bersinar. Tapi saat ini, mata selir suci berair, dan dia tidak peduli bahwa dia masih dalam pelukan Ningki. Dia hanya menatap Ningki. Aroma samar keluar dari mulutnya dan menyemprot ke wajah Ningki. Saat berikutnya, meninggal dunia. Pakaian Ningki terkoyak-koyak. Selir suci, apa yang sedang kamu lakukan? Ini sudah berakhir. Bahkan seorang Grandmaster tidak bisa menolak obat ini. Ningki sangat marah. Selir suci dalam keadaan linglung, dan tidak mungkin dia bisa mendengar kata-kata Ningki. Dia menatap lurus ke arah Ningki, dan sudut mulutnya membentuk senyuman jahat. Meninggal dunia. Celana Ningki juga tercabik-cabik. Dia tahu bahwa jika selir suci berhasil, dia mungkin akan menjadi abu ketika dia bangun, jadi dia menggunakan 18 telapak tangan naga yang menundukkan. Tetapi, itu sama sekali tidak berguna. Perbedaan budidaya mereka terlalu besar. Setelah perjuangan yang menyedihkan, Ningki akhirnya menyerah. Matahari terbenam, bulan terbit, bulan terbenam, matahari terbit. Siklus ini berlangsung selama 7 hari 7 malam. Kemudian, dengan seruan nyaring, tempat itu menjadi sangat sunyi. Mata selir suci tertutup, dan kepalanya bersandar di dada Ningki. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka matanya. Ningki segera menutup matanya dan pura-pura tidur. Tidak perlu berpura-pura. Aku tahu kamu sudah bangun. Kata selir suci dengan acuh tak acuh. Ningki mengumpulkan keberaniannya dan membuka matanya. Selir suci, ini salah paham. Apa yang kamu berikan padaku? Tidak ada emosi dalam suara selir suci. Seperti ini. Aku melihatmu terluka parah, jadi aku ingin memberimu pil peremajaan tingkat bumi bermutu tinggi untuk memperpanjang hidupmu, tapi aku salah meminum pil kesucian gadis Giyok. Keduanya sangat mirip, jadi saya cemas. Oh, benar, Bai Hao berencana menggunakan pil ini untuk menjebak saya. Dialah pelaku sebenarnya. Ningki buru-buru menjelaskan. Hao R. Niat membunuh yang sangat tersembunyi dari permaisuri suci berangsur-angsur memudar. Dia berdiri dan mengambil pakaian yang jatuh ke tanah. Setelah memakainya kembali, dia berkata kepada Ningki dengan suara dingin, jika pihak ketiga mengetahui apa yang terjadi hari ini, aku akan membunuhmu. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Entah kenapa, Ningki bertanya, Anda tidak akan mengirim saya ke Cloud Rising Sek. Pergilah sendiri, ingatlah untuk kembali ke kerajaan macan putih. Suara selir suci masih terngiang-ngiang di telinganya, tapi dia sudah menghilang ke Cakrawala. Sudah berakhir begitu saja, dia tidak membunuhku. Ningki duduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, seolah teringat sesuatu, dia buru-buru mencari di tanah dan menemukan pakaian yang robek. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pakaianku robek, tapi pakaiannya baik-baik saja. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.